Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih jumpa lagi dengan channel saya Trijang Gregos dan untuk umpan kali ini mas bro sudah sekian lama saudara Nurwendo ini menyuruh saya untuk membuat resikan untuk membuat umpan resep dari dia cuman dari kemarinnya masih hujan 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 terus belum sempat sempat dan sekarang saatnya saya akan memberitahukan apa aja sih resep-resep dari saudara Nurwendo ini yuk kita saksikan bersama-sama jangan di skip agar kawan-kawan tidak salah paham dan tidak gagal paham dan bagi kawan-kawan yang mau berbagi resep-resep umpan gacor silahkan aja ketik di kolom komentar nanti kalau umpannya yahud saya bagikan di channel youtube saya ini kalau umpannya biasa-biasa aja ya gak ada masalah oke mas bro dan untuk bahan yang pertama kita tampilkan dulu yaitu satu siung bawang putih satu siung bawang putih ukuran sedang oke kira-kira sebesar ini dan kita pakai satu siung aja jangan dikurang jangan ditambah dan untuk kawan-kawan yang sudah lama hadir saya ucapkan terima kasih dan yang baru hadir saya ucapkan selamat datang semoga kawan-kawan semua betah disini dan selalu dilimpahkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga umpan-umpan disini bisa bermanfaat untuk kita semua amin dan langsung aja bawangnya kita haluskan sehalus-halus mungkin ya mas bro ya oke seperti ini kira-kira dan untuk bahan kedua ini adalah tempe daun ya mas bro ya tapi yang sudah busuk seperti ini usahakan tempenya yang membungkus daun karena selain ada aroma busuk ada juga aroma dari daun pisangnya sendiri dan wow lumayan busuk mas bro kita ambil yang tengahnya aja yang kering ini kita buang atau tidak kita pakai kita pakai sekitar segini oke seginilah yang sudah busuk mas bro ya usahakan yang sudah busuk jadi nanti ada perbaduan antara aroma busuk aroma bawang dan aroma harum oke dan langsung aja tempenya kita haluskan ini tempenya sudah kurang lebih 3 hari mas bro dan warnanya sudah coklat warna tempenya tidak putih lagi aromanya mas bro mantap dan untuk kawan-kawan yang mau berbagi resep-resep umpan gacor silahkan aja langsung ketik di kolom komentar nanti kalau umpannya mantap saya share di video channel youtube saya ini kalau tidak mantap ya tidak apa-apa biar aku pendam sendiri oke dan untuk tempenya sudah sangat halus banget aromanya tengok dulu mas bro wah ada aroma pesingnya juga oke dan untuk bahan selanjutnya saya menggunakan mari atau roti mari regal merek merek regal ya kalau tidak ada merek regal oke lah merek apa aja yang penting ada rotinya oke dan kita menggunakan tiga potong aja dulu atau tiga roti nanti seandainya kurang ya kita tambahin tapi kita ikuti saran dari yang punya resep dulu ya oke langsung aja kita haluskan wah aromanya jadi enak mas bro setelah ditambah roti mari ini jadi aromanya ada harum-harumnya gitu ada aroma bawangnya ada aroma harum marinya dan ada sedikit pesing oke mas bro dan kita tes sing dulu seperti apa aromanya setelah dicampur dengan roti mari ini ya gitulah ada pesingnya ada harumnya ada bau bawangnya dan kita testing kelembekannya ternyata masih terlalu lembek mas bro mungkin tempenya tadi terlalu banyak jadi kita tambah mari regalnya satu lagi biar pas oke dan ini sudah cukup mantap ya untuk kelembekannya sudah cukup dan untuk aromanya pun sudah seimbang antara harum dengan bau pesing sudah seimbang oke mantap langsung aja kita masukkan ke dalam wadah dan kebetulan saya menggunakan plastik terserah kawan-kawan mau pakai apa yang penting ya bisa dibawa ke tempat pemancingan dan kita pencet-pencet lagi di dalam plastik supaya lebih tercampur dengan sempurna antara ketiga bahan tadi dan supaya tidak lengket di tangan dan lebih mempercepat penyebaran aroma di dalam air saya tambah minyak goreng sedikit aja sedikit aja segitu dan kita aduk-aduk lagi oke oke mas bro saatnya kita testing di lokasi syukur-syukur nanti dapat lawan yang sepadan dengan umpan ini mas bro oke sip oke mas bro dan ini aduh dibet amat dan ini umpan yang kita bikin tadi aduh keras mas bro dan ini masih agak keras ya soalnya tadi aku taruh di kulkas nah ini masih dingin oke kita ambil secukupnya aja dan seperti biasa untuk mata pancing saya menggunakan nomor aduh nomor satu dan untuk benangnya saya menggunakan nomor 012 oke sip bismillahirrahmanirrahim mantap wow 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 waaah 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 ha ha waaah waaah waaaah 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.